Survei pasar, jadi kita bisa dapat harga yang murah dari pasar Dengan cara kita survei dulu ke sono dan kita kayak cari-cari barangnya gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat temen-temen yang udah gabung di channel youtube aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung di channel youtube aku Selamat datang di channel Idapar Oke langsung aja, jadi hari ini aku mau sharing tentang seputar online shop juga Jadi judulnya itu atau temanya itu Dari mana barang yang kita dapat supaya harganya bisa masuk pasar dan bisa dijual lagi gitu Nah disini aku mau sharing secara garis besarnya aja Siapa tau ini bisa menjadi referensi buat temen-temen yang baru buka online shop Atau buat temen-temen yang pengen banget gitu buka online shop cuman gak tau barangnya dapat dari mana gitu Nah buat temen-temen yang pengen tau infonya bisa stay tune terus di video aku Oke semuanya, jadi yang pertama itu gimana sih gitu ya kita mendapatkan barang yang murah Yang kemudian nantinya kita akan jual lagi ke customer kita gitu Yang pertama itu kalian bisa melakukan survey pasar Jadi itu maksudnya kalian bisa cari pasar di daerah kalian yang memang rekomen untuk harga yang murah dan bisa dijual lagi Jadi itu kayak semacam mereka itu memberikan harga-harga glossier gitu Jadi itu bener-bener murah banget nanti kita bisa up harga sesuka kita Sehingga bisa masuk harga ke customer kita gitu untuk dijual online Nah contohnya karena aku dulu tinggal di Jakarta Pusat Aku akses pasar yang aku jangkau itu ke Tanah Abang Nah di Tanah Abang itu banyak banget barang-barang yang murah dan juga bisa kita jual lagi gitu Terus tipsnya nih kalau misalkan kita mau beli barang di kayak pasar gitu Kita jangan stok barang terlalu banyak ya Soalnya kalau misalkan kita terlalu over untuk stok barang Takutnya kan barang-barang yang lain gak bisa kita beli dan gak bisa kita posting gitu Maksudnya tuh kita random aja misalnya kerudung berapa piece, baju berapa piece, celana berapa piece gitu Nah kemudian setelah kita berbelanja keperluan-keperluan ataupun misalkan yang menurut kita lagi trend baju tersebut atau kerudung tersebut Baru kita posting di tempat online kita Jadi itu kayak di situs ataupun di online shop kita gitu ya Nah tapi kalau misalkan di pasar itu kendalanya ada beberapa toko Mereka tidak punya foto dari barang yang kita beli Jadi tuh aku dulu pas ngambil barang ke Tanah Abang Itu ada beberapa toko yang memang dia tidak menyediakan foto untuk dijual online guys Jadi tuh kita harus kayak semacam posting sedemikian rupa Atau misalkan di foto seunik mungkin supaya bisa menarik perhatian customer gitu ya Jadi kita upload sendiri gitu Tapi ada juga toko yang memang dia punya fotonya gitu Misalnya kita beli barang A dan dia memang menyediakan fotonya Jadi kita bisa minta gitu Cuma kalau misalkan kendalanya yang gak ada foto Ya itu kita harus foto-foto sendiri Kemudian posting sendiri gitu loh Jadi memang mungkin kendalanya di itu aja kali ya Mungkin karena mereka kan ngambil barangnya kan langsung gitu Dari konveksinya atau dari tempat jahitnya Jadi ada beberapa yang memang tidak ada fotonya gitu Mungkin itu kendala kalau misalkan kita survei pasar gitu Terus yang kedua kita bisa beli barang online Nah dulu aku karena aku sempat ngelapak juga Jadi itu aku sempat buka lapak gitu loh sama temen-temen aku Kita dapat barang itu dari online shop Jadi itu kita beli barang dari Shopee Nah di Shopee ini dia menyediakan ada barang-barang Batam dan ada barang-barang luar negeri Nah mereka itu harganya murah banget Jadi itu dari Batam misalnya cuma berapa belas ribu Kemudian kita bisa jual berapa terserah kita gitu di up terserah kita Kemudian ada juga barang-barang luar negeri yang memang murah banget Dan kalau misalkan udah nyampe sini kita bisa up terserah kita juga gitu Jadi itu maksudnya upnya bisa lebih tinggi aja gitu Karena mereka memang harganya murah-murah gitu Tapi kendalanya kalau misalkan kita beli di online shop Itu pertama kita harus bayar ongkir gitu ya Nah dan waktu pengirimannya juga lama Antara 2 sama 3 mingguan Kalau misalkan ngambil barang dari luar Misalnya dari luar negeri ataupun dari Batam Nah enaknya si Shopee ini aplikasi ini Jadi itu dia kayak ada free ongkirnya gitu Cuman gak semua tapi ada beberapa potongan Jadi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan gratis ongkir gitu Tapi kan karena kita beli online shopnya misalnya banyak Ataupun lumayan banyak gitu ya Itu harus bayar ongkir sendiri gitu Dan kendalanya mungkin di waktu pengiriman ya Itu lumayan lama Itu yang kedua Terus yang ketiga itu kita bisa dapat barang dari konveksi rumahan Jadi maksud aku tuh gini Kalau misalkan konveksi itu kan mereka dua sendiri ya Jadi kayak semacam format Jadi itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah Nah kebetulan aku dulu punya temen yang memang dia buka konveksi gitu Dan dia tuh kayak bikin baju-baju ataupun celana-celana Yang lagi update banget gitu Jadi dia misalnya bulan ini update-annya baju motif apa Kemudian bulan selanjutnya motif apa gitu Jadi tuh mereka bener-bener update Baju-baju yang lagi trending gitu istilahnya Dan aku juga bisa dapat harga murah gitu dari mereka Karena mungkin mereka bikin sendiri Maksudnya bikin sendiri dari tangan sendiri gitu Jadi langsung ke aku tuh harganya masih masuk gitu Kemudian aku jual lagi ke customer aku Harganya juga masih masuk Masih di pasaran yang seharusnya gitu Mereka juga kan kalau misalkan untuk harga jual lagi Pasti si konveksi ini memberikan harga terbaik ya istilahnya Itu sih memang harus pinter-pinter nawar juga ya Kita aja juga gitu Terus kalau misalkan kita lempar ke temen kita nih Ke customer kita Kita jangan up terlalu tinggi Karena kan beberapa pedagang itu pasti bersaing harga ya Jadi kita juga yang penting ada untung sedikit Tetapi bisa kejual gitu Itu untuk konten setumahan Oke semuanya Jadi kesimpulannya dari aku Dari mana aja sih kita dapat barang itu Yang pertama yang tadi aku sebutin Dari survei pasar Jadi kita bisa dapat harga yang murah dari pasar Dengan cara kita survei dulu ke sono Dan kita kayak cari-cari barangnya gitu ya Tapi kita harus dapat harga yang murah gitu Yang harga glossy gitu Supaya bisa masuk online kita gitu Harga customer di online shop gitu Terus yang kedua bisa juga beli barang di Shopee secara online Cuman kita harus dapat harga yang murah juga Nah diantaranya aku merekomendasiin barang Batam dan juga barang luar negeri Cuman memang shipmentnya lama ya Ataupun estimasi pengirimannya lama Tapi kan kalau misalkan kita memanage Apa namanya Waktu untuk dagang online kita bisa tepat Itu kan bisa juga kita managenya jauh-jauh hari gitu Supaya barangnya bisa tepat waktu untuk datang gitu Terus yang ketiga Konveksi rumahan Nah itu konveksi rumahan juga bisa menjadi target kita Untuk ngambil barang Yang nantinya kita bisa jual lagi ke customer gitu Oke semuanya Itu infonya Semoga bisa menjadi alternatif pengambilan barang kalian Untuk perdagang online Dan jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye-bye Bye-bye